Oke Pak kembali bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya bagaimana cara mengekstrak atau bagaimana cara mengeluarkan file mungkin ya dari satu rara gitu atau mungkin zip gitu kalau di bahasa Indonesia kayaknya mengeluarkan cuma saya nggak tahu sih untuk bahasa Indonesia nya apa gitu dan sebenarnya untuk cara mengeluarkan file yang bermultipart atau yang banyak partnya ini gampang banget tinggal kalian download aja untuk filenya gitu semuanya gitu sampai beres misalnya kalau file-nya 20 ya 2020 nya kalian beresin gitu downloadnya dan tinggal kalian simpen aja di satu folder yang sama gitu enggak harus misalnya enggak harus bikin folder lagi atau folder baru gitu cuman disini saya akan kasih contoh dulu kayak gini 41-5 jadi untuk yang file saya ini ada 5 part gitu dan kalian untuk mengekstraknya ini bisa dari yang mana aja misalnya dari 44 gitu bisa kalian klik kanan terus kalian cukup klik aja yang ekstrak akhir nanti bakal langsung keluar file-nya gitu karena kalau di ekstrak itu disini dan isinya cuma ada satu ya di sini isinya itu hanya ada satu ISO gitu dan disini kalau kalian pencet yang manapun gitu misalnya kalian ekstrak part manapun itu nanti bakal sama aja gitu hasilnya nah tapi disini saya mau ngasih tahu aja kalau kalian mau mengekstrak gitu ya mengekstrak filenya ini saya saranin sih dalam satu folder biar cepat aja sih biar kalian mungkin enggak harus klik-klikkan lagi gitu misalnya disini untuk semua partnya dari 1-5 itu ada di folder IDM ya di sini tulisannya IDM nah jangan sampai misalnya yang pas 1-3 misalnya ada di IDM dan 4-5 nya ada di folder lain karena nanti pasti ekstrak tuh bakal bertanya gitu mungkin bakal meminta di mana lokasi sisanya atau mungkin 4-5 nya tuh ada di mana gitu disini saya mengekstraknya gitu ya ini mengekstraknya disini saya pakai folder lagi aja gitu dengan folder baru biar lebih rapih gitu kelihatannya karena untuk tutorial sini kalian bisa klik aja ya misalnya yang 44 misalnya kalian klik kanan terus kalian klik yang ekstrak here gitu Nah setelah itu nanti bakal mengekstrak tinggal kalian tungguin aja sampai beres tergantung juga untuk dari speednya gitu ya dari kecepatan untuk mengekstraknya ini tergantung dari laptop atau komputer kalian gitu kalau mungkin laptop kalian mungkin pakai SSD gitu atau pakai solid drive untuk nyimpen filenya mungkin bakal jadi lebih cepat gitu dibandingkan dengan harddisk atau mungkin ya kalian pakai NVMe mungkin atau pakai G4 kalau kalian udah pakai gitu untuk dan ini nanti bakal mengekstraknya itu bukan dari part keempat atau part yang kita pilih tadi ya jadi nanti mungkin akan mulai dari part ke-1 part ke-2 part ketiga jadi berurutan gitu dan kalau misalnya kalian ekstrak dari part keempat mungkin random gitu gitu ya misalnya dan nanti misalnya part kelimanya itu hilang atau mungkin part kelimanya tuh nggak ada gitu disimpan di folder lain nanti bakal disuruh minta gitu untuk cari part limanya tuh ada di mana gitu dan kalau kalian misalnya disini namanya juga pastiin jangan kalian ganti gitu kalau namanya kalian ganti kemungkinan walaupun kalian udah simpen di mungkin di folder yang sama gitu ya ya kemungkinan nanti bisa jadi bingung gitu untuk win card sendiri untuk mengekstraknya karena namanya tuh harus sama gitu ya untuk foldernya juga harus sama biar cepet juga gitu dan jadi cukup segitu doang selamat menikmati kalo saya untuk videonya gitu dan thanks for watching bye bye i Terima kasih.